hai oke teman-teman kembali lagi channel saya dan remoto vlog dan di video saya kali ini ada dua part yamaha yang beda ini ada kampas rim belakang di sini ada kampas kopling dan barang ori di sini tuh ada Yamaha langsung ya temen-temen kampas koplingnya Yamaha fixer dan ini saya beli langsung dari Yamaha nya dari dealer Yamaha harga Rp120.000 dan di sini ada kampas rim Yamaha saya nggak yakin juga ini KW ini Ori karena tampilannya sih kayak ori emang tapi saya belum yakin oleh karena itu saya mau bandingin cara mengecek barang ori atau palsu melalui kemasan itu seperti apa temen-temen dan cara yang pertama itu seperti ini temen-temen cara yang pertama yang lebih simple yang pertama kita mulai dari barang KW dulu ya ini kalau dilihat dari kamera sih mungkin kan enggak sebegitu detail cuman kalau yang saya lihat langsung ini tulisannya temen-temen tulisan tulisannya tuh agak sedikit ngeblur enggak ada yang enggak jelas ini kayak seperti ini itu sedikit ngeblur barakatnya juga warnanya sedikit pudar ini ini digosok nggak bisa hilang sih cuman warnanya enggak sepekat ori lalu kita bandingin sama yang ori ini barcode tulisannya yang pertama tulisannya tuh jelas temen-temen barcode nya jelas tulisannya jelas rapi enggak ada apa namanya enggak enggak ada enggak ada kayak itu temen-temen apa enggak ada kayak keblur-keblurnya kayak yang di KW itu oke lalu cara yang kedua dilihat juga warnanya ini warna Yamaha nya sih warna orange sih orang agak-agak pucet yang KW sedangkan yang barang ori itu ialah warna orangnya tuh pekat lah pucet alias pekat ya mungkin kalian bisa lihat seperti ini temen-temen Oke udah kelihatannya saya nomor dua itu cara cara membedainnya dan yang nomor tiga yang nomor tiga itu bisa dilihat dari bisa dilihat dari tulisan genin ini ini kalau yang palsu itu pertama kita harus nyalain flash dulu kalau yang palsu itu ditulisan tulisan genin ini nggak akan ada warna apa-apa atau efek apa-apa temen-temen biasa aja kan kena flash kadang ngilak ngilaknya sedangkan yang di partori Yamaha kalau kita lihat dari kemasan tuh cara bedanya itu nah tulisan genin ini dia akan menyala atau ada warna silver-silver gitu temen-temen gimana ya tuh mungkin temen-temen kelihatan ada warna-warna silver gitu atau kalian bisa lihat jelas jelas itu nanti hidup temen-temen tulisan geonin ini tuh anda kayak warna-warna silver ngilak silver gitu ya kelihatan ya temen-temen dan seperti itu jika cara membedain partori dan part kw setelah yang terakhir mungkin kalian bisa barcode ini bisa barcode ini temen-temen bisa barcode nanti akan muncul Ori atau enggaknya ini kalau saya barcode sih langsung muncul PT Yamaha nya jadi stok ini langsung muncul di stok Yamaha nya temen-temen sedangkan yang ini bisa di barcode juga tapi nggak jelas webnya itu masuk ke mana nggak jelas punya segedar all shop gitu kalau ini langsung masuk ke stoknya Yamaha jadi seperti itu kurang lebih temen-temen cara perbedain barang kw dan Ori dari Yamaha ini kampus kopinya saya beli di Yamaha langsung oke dan ini motor fiction R saya dan buat temen-temen makasih udah simak di channel saya Dian dari Bota Vlog kalau kalian suka dengan video saya jangan lupa bantu subscribe like and share temen-temen semoga bermanfaat buat kalian dan gini aja video saya salam saya dari Dian dari Bota Vlog jumpa di next video bye bye selamat menikmati Terima kasih.